Nah, bagi Anda yang kerap menggunakan akses Wi-Fi publik demi menghemat data internet termasuk saya ya para fakir Wi-Fi, ini ada sejumlah hal yang harus Anda perhatikan terutama soal keamanan. Karena berdasarkan data yang dirilis oleh Casper Skill Lab menggunakan Wi-Fi publik ternyata beresiko terhadap peretasan. Jadi kalau misalnya Anda punya banyak sekali data-data seperti foto, atau email, atau data-data dari belanja online, dan transaksi mobile banking itu semua bisa diretas oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab apabila Anda tidak mengamankan ponsel Anda dengan beberapa aplikasi yang sebaiknya Anda miliki begitu untuk keamanan. Dan berikut ini kami akan memberikan tips aman, gimana caranya untuk bisa mengakses Wi-Fi publik yang kami himpun dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari perusahaan Ferranti Lunak Antivirus. Kita lihat dari yang pertama. Yang pertama adalah aktivasi VPN atau Virtual Private Network. Ini adalah yang secara otomatis pengaturan nirkabel dan juga jaringan. Jadi singkatnya VPN ini adalah, Anda mungkin sering baca, ini merupakan perangkat yang akan melindungi jaringan internet Anda secara pribadi. Hal ini bertujuan agar lalu lintas data yang dienkripsi dikirimkan melalui jalur yang dilindungi. Namun sayangnya Anda harus mengeluarkan biaya langganan setiap bulannya. Mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Dan tips kedua adalah Anda juga bisa menggunakan peranti lunak antivirus. Nah secara otomatis memang sistem ini beradaptasi dengan perilaku pengguna. Sehingga memberikan perlindungan yang kuat dengan berbagai kondisi yang terjadi ketika terhubung dengan Wi-Fi publik. Serupa dengan tools VPN, beban biaya bulanan pun juga harus Anda keluarkan. Tapi enggak apa-apa ya demi keamanan begitu. Nah yang selanjutnya adalah memaksimalkan fitur sandi atau password. Baik sandi berpola ataupun pin. Autentikasi ganda ini menjadi solusi keamanan khusus. Agar Anda dapat melindungi informasi pribadi seperti foto dan juga akun-akun lainnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah salah satu cara paling penting yakni memanfaatkan hotspot Wi-Fi ketika Anda tidak punya kuota. Atau istilah sekarangnya apa ya tethering begitu. Karena orang-orang terdekat Anda pasti bisa Anda minta tetheringannya dong gitu ya. Nah kalau dengan tethering ini Anda pengguna ponsel iOS ataupun Android pengaturannya memang tidak beda jauh. Anda dapat memaktifkannya dengan cara masuk ke pengaturan, pilih menu portable hotspot dan juga aktifkan. Nah itu dia tadi beberapa tips yang bisa kami berikan tapi sebetulnya balik lagi ke individunya masing-masing sih. Mungkin Anda ataupun saya juga kita semua jangan pelit-pelit lah. Karena sekarang kan provider udah banyak banget yang jual kuota murah dan tentunya beli kuota dari harga 50 ribu, 25 ribu saja udah bisa internetan dengan puas gitu. Nah tapi memang beberapa tips ini tidak sepenuhnya menjamin sih keamanan pengguna ketika mengakses Wi-Fi publik. Namun gak ada salahnya untuk mulai belajar menjadi pengguna teknologi yang lebih bijak. Karena dimanapun ada akses internet potensi pertasan akan selalu ada. Waspadalah.